Sosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Germas, anggota Komisi 9 DPR RI, Hajah Nur Hayati, menggelar kegiatan street running dan green action yang terpusat di lapangan gedung kesenian Kota Tasik, Malaya, Minggu Pagi. Peserta yang mayoritas milenial tersebut dilibatkan agar ikut serta membantu sosialisasikan Germas dan PHBS. Dalam rangka mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat, anggota Komisi 9 DPR RI, Hajah Nur Hayati, menggelar kegiatan street running dan green action yang terpusat di lapangan gedung kesenian Kota Tasik, Malaya, Minggu Pagi. Sejak pagi, ratusan masyarakat nampak antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Para peserta yang hadir terdiri dari beberapa elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Street running dilaksanakan dari mulai gedung kesenian ke arah lapangan didaha menuju jalan Hajit Mustafa, jalan BKR, hingga kembali finish di gedung kesenian. Pajah Nur Hayati meneturkan, ia mengajak semua pihak terutama anak-anak milenial agar melek pentingnya pola hidup sehat dan mencintai lingkungan. Kegiatan pun dilaksanakan dalam rangka hari kebersihan sedunia. Pajah Nur Hayati mengajak anak muda ini agar bisa menembarkan ilmu yang didapat di lingkungan sekitarnya. Tentunya seluruh lapisan masyarakat, tapi saya menggerakkan-gerakan milenial dan gensi ini sekarang untuk mengerti kehidupan kebersihan gitu, dan tidak boleh membuang sampah sendarangan. Kita harus kembali ke pola hidup bersih dan sehat, makanya kami mengadakan acara ini. Banyak yang masih harus ditangani, karena kita tahu kebersihan kurang, maka kami mulai dari tempat ini untuk kita mengadakan green action. Ini juga untuk diri sendiri ya Bu, untuk ditularkan kepada yang lain gitu. Betul, kami mengajak dan kami mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat. Kegiatan pagi hari ini seperti apa? Sebelum memulai kegiatan, Nur Hayati turut serta memberikan bansos kepada warga sekitar. Penerima yang mayoritas lansia ini kemudian dicek apakah telah memiliki jaminan kesehatan atau belum. Jika belum, maka akan dibuatkan. Selain itu, mereka pun dicek kesehatannya secara gratis yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Nur Hayati berharap apa yang dilakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, Germas dan PHBS sangat penting untuk disosialisasikan sehingga dirinya langsung terjun ke lapangan.